Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, anda kembali menyaksikan Dr. Kito. Bersama Kito, sehat bersama dengan Dr. Junia dan juga dengan Dr. Putri. Tadi kita sedang membahas berkenaan dengan karena malaria ini di sarana pembawaannya adalah nyamuk ya. Nyamuk malaria secara sederhana kita masyarakat biasa mengenalnya. Artinya juga pertumbuhan dan perkembangan nyamuk ini menjadi satu hal yang penting juga untuk kita ketahui. Salah satunya adalah faktor alam yang menyebabkan nyamuk ini berkembang dengan pesat. Dr. Junia, saya ingin bertanya, berarti karena faktor alam ini cukup mempengaruhi sembang biak dari nyamuk malaria ini sendiri, faktor penyebab lainnya di faktor alam ini seperti apa itu dokter? Oke, gitu. Kita bahas berarti lokasi ya, daerah ya. Kenapa di Bungkulu atau di Indonesia Timur itu prevalensinya lebih tinggi, bisa dibilang endemik juga. Selain yang sudah dijelaskan oleh Dr. Putri, daerahnya lembab dan sebagai banyak rawa-rawa dan hutan, itu dipengaruhi juga oleh keadaan suhunya. Nah, makanya di kedokteran sendiri itu ada namanya tropical medicine atau penyakit yang di daerah tropis. Makanya kalau dia kuliah kedokteran di luar, mau masuk ke Indonesia harus ada penyetaraan lagi, karena ada beberapa penyakit itu yang memang banyaknya di daerah tropis. Infeksi jamur biasanya di daerah tropis semakin tinggi, penyakit akibat nyamuk juga tinggi, begitu. Salah satunya malaria ini, nah malaria itu, mereka berkembang itu butuh suhu dan kehangatan temperatur tertentu. Di daerah pesisir, nanti ada lagi penyakit daerah pesisir namanya. Yang lebih panas, yang cenderung lebih panas. Lebih panas, kemudian kelembapannya berapa, begitu ya. Itu menyebabkan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan daerah yang suhunya tidak seperti daerah kita. Daerah tropis, begitu. Berbeda. Di selain kenapa lebih hitam di timur ya, daripada di Bengkulu, ya karena itu kalau di Bengkulu kan hutannya sudah tidak sebanyak di daerah timur. Kemudian pencegahannya mungkin juga lebih tinggi karena kerapatan penduduknya lebih banyak ya. Jika jadi ada kasus, jadi cepat ditangani. Kalau di situ kan butuh, apa sih transportasinya jauh begitu. Untuk penanganannya juga mungkin agak lebih sulit karena medan yang didapatkan lebih susah ya. Apakah selalu berbanding lurus dokter? Karena kan beberapa penyakit yang disebabkan yang sarna pembawanya adalah hewan dalam hal ini nyamuk. Ini kan cukup banyak dokter. Salah satunya DPD kita kenal juga kan selain malaria. Apakah dia selalu berbanding lurus? Daerah-daerah ini dokter, faktor alam ini, penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini di daerah timur dan hutan yang masih lebat ini cenderung lebih tinggi apakah selalu berbanding lurus seperti itu dokter? Kalau untuk pasti selalu berbanding lurus kita tidak bisa pastikan. Tapi menurut teorinya itu biasanya akan berbanding lurus. Tapi berbeda di pencegahan saja. Kalau untuk di daerah padat perkotaan deteksinya lebih cepat, penanganannya juga lebih mudah dibandingkan dengan area yang untuk transportasinya sendiri mungkin tidak semudah di daerah kita. Di daerah yang lebih rapat penduduknya. Ini ada satu cerita mungkin bukan malaria ya tapi DPD. Ini maksudnya bukan masalah penyakitnya tapi dalam masalah pencegahannya. Ada di suatu daerah di provinsi kita sendiri, satu keluarga terinfeksi DPD dan akhirnya satu keluarga itu meninggal. Satu keluarga itu? Iya, misalnya hampir satu keluarga meninggal. Mungkin masyarakat sudah tahu ya infonya. Nah karena daerah itu masyarakatnya banyak dan penyebaran informasi, diagnosisnya cepat, akhirnya cepat itu dilakukan fogging, jadi tidak ada menyebar ke yang lain. Kalau dilihat satu keluarga bisa berarti resiko kiri-kanannya juga tinggi ya. Karena pencegahannya cepat, akhirnya memang tetap ada yang menderita DPD-nya. Karena itu kan ada masa inkubasinya, penyebarannya sudah jauh sebelumnya ya. Tapi keparahannya bisa ditanggulangi lebih awal. Jadi sebelum dia menjadi parah, bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diterapi, untuk mendapatkan penanganan segera. Mungkin itu bedanya kenapa jadi endemik dan lebih parah. Di saat pasien itu lebih parah, kemudian dia itu meninfeksi ke yang lain, kemungkinan parahnya juga akan lebih tinggi dibandingkan yang fase awal. Artinya ketika dia sudah menggigit satu orang yang secara umum dia sehat, kemudian menggigit yang lain, tingkat kerentanannya jauh lebih tinggi ya dokter? Iya, karena kalau orang yang lebih parah biasanya kan parasit di tubuhnya akan lebih banyak. Begitu kan, saat digigit oleh nyamuknya, kemungkinan berkembangnya juga akan lebih banyak. Berbeda mungkin yang masih, fasenya masih lebih ringan, begitu. Oke dokter, untuk dokter Bukhtri ini, berkaitan dengan karena sarannya adalah nyamuk, kan dia juga memiliki tingkatan ataupun tahapan-tahapan, ada yang ringan sampai ke yang paling berat. Ini dipengaruhi dengan sarana pembawa nyamuk ini sendiri atau seperti apa dokter? Iya, benar ya dipengaruhi. Jadi yang paling banyak menimbulkan malaria berat ataupun malaria serebral, ya jadi ada malaria itu dijalannya ringan, sedang, kemudian berat, dan juga ada sampai yang serebral. Serebral ini maksudnya dia sudah mengenai bagian otak, ya. Itu yang paling sering atau nyamuk yang paling menyebabkan gejala berat, itu adalah yang tadi yang saya sebutkan ya di awal bahwa ada namanya plasmodium falciparum. Nah ini yang bisa menyebabkan gejala yang lebih berat. Ketimbang yang lain, kalau misalnya kayak malaria, yang disebabkan kena plasmodium malariae, itu biasanya dia demam ringan, atau mungkin yang sifak juga tidak seberat yang falciparum. Cuma, ada jenis plasmodium yang dia bisa menetap di dalam tubuh manusia itu selama sampai 3 tahun. Artinya walaupun dia gejalannya ringan, tapi dia masih bisa, dia masih ada di dalam tubuh manusia, dan bisa relapse ya, atau bisa aktif kembali si plasmodiumnya itu, dan bisa kambuh ya, kita sebutnya kambuh. Jadi perbedaan antara plasmodium per masing-masing jenis plasmodium itu bisa menimbulkan gejala yang berbeda, dan juga gejala ringan sedang berat yang berbeda. Yang saya mau note juga adalah, jangan sampai, jadi kan sudah dijelaskan ya sama dokter dunia, ada tata laksana, harus kevaskes kesehatan, itu kita untuk mencegah terjadinya malaria dengan gejala malaria serebral, malaria yang sudah menyerang ke bagian otak. Karena kan kita tahu tadi bahwa penyakit ini mengenai sel darah merah manusia, artinya sel darah merah ini kan sangat penting ya di dalam tubuh kita untuk membawa nutrisi sampai ke otak. Kalau misalnya sel darah merahnya banyak sekali terinfeksi, parasit ini artinya nanti bisa terjadi penyumbatan untuk darah ini sampai ke otak, karena memang ada parasit di dalam situ. Artinya nanti penyakitnya ini bisa bukan hanya sekedar demam saja gejalanya, kan biasanya kita kalau malaria itu paling seringlah demam ya, demam menigul. Takutnya kalau sudah mengenai anemia serebral, itu sudah mengenai bagian otak, takutnya gejalanya sudah kekejang, atau bahkan mungkin penurunan kesadaran. Nah itu biasanya tingkat kesembuhannya itu walaupun tertata laksana dengan baik ya, tapi kalau dia sudah masuk ke dalam tergolongkan anemia serebral, itu sudah lumayan sulit untuk kita bisa menyembuhkan atau memperbaiki kondisi si pasien ini. Di tahapan ini yang potensi kematiannya cukup tinggi berarti ya dokter, ketika dia sudah menyerang bagian otak gitu ya dokter. Kalau untuk di gejala ringan nih dokter, maksud saya penyakit malaria di tingkat ringan, dengan gejala yang ringan juga kan demam seperti biasanya, orang masyarakat umum menganggap bahwa ini hal yang biasa. Apakah bisa sembuh dengan sendirinya dokter? Kalau dengan sendirinya tidak ya, karena kan ini bukan disebabkan karena virus. Kalau kita berbicara tentang penyakit yang disebabkan karena virus, dia punya self-limiting, artinya virus itu punya kemampuan untuk membatasi dirinya sendiri. Jadi dia kalau sudah masanya, virus itu akan sudah reda, jadi gejalannya sudah tidak muncul lagi di seorang manusia atau seorang pasien. Contohnya seperti flu ataupun common cold biasa. Tapi kalau ini kan kita bicara tentang parasit, berarti ada patogennya, ada patogen di bagian tubuh manusia yang akan hilang kalau kita masukkan obat, berarti kan akan kita masukkan, kalau misalnya penyakit disebabkan bakteri, kita kan minum antibiotik ya untuk membunuh si bakteri. Kalau ini kan dia penyebabnya adalah parasit, berarti kita masukkan obat yang berfungsi untuk membunuh si parasitnya itu. Jadi kalau untuk sembuh sendiri, tidak ya, karena harus ada obat yang dimasukkan yang menargetkan si patogennya ini. Kalau didiamkan justru dia tumbuh hidup berkembang terus menerus ya dokter? Iya benar, kalau didiamkan bisa jadi, tadi ya awalnya dia hanya gejala ringan, semakin berat, akhirnya tadi terlambat diagnosis, terlambat juga penanganan, jadi lebih parah. Artinya ini yang cukup berbahaya ya dokter ya, karena kan demam itu kan gejala yang hampir rata-rata setiap dari kita itu pernah merasakan, mungkin masyarakat juga menganggapnya ini hal yang biasa gitu. Terus kembali berulang, kembali berulang, ternyata ini malaria. Iya, takutnya malah ada yang mengobati dirinya karena demamnya sudah lama, minum antibiotik, padahal ini sangat berbeda ya penyebabnya ya. Kalau kita bilang tifes ya bisa jadi, karena kan dia karena bakteri, kita minum antibiotik, untung-untungan kita sembuh gitu ya dok ya. Tapi kalau misalnya ini kan dia berbeda, dia bukan karena bakteri, jadi memang harus ada obat khusus nanti diberikan sama dokternya. Dan itu ada aturan minumnya, ada dosisnya. Oke, dokter Putri, dokter dunia semakin menarik, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di dokter kita, bersama kita sehat.